Oke, Alhamdulillah, punya suami yang gampang banget urusnya, yang namanya enak papa, makan genja juga, tadi aja, oh genja enaknya, aduh depan ya, mau gak? Kerap diterpagosip, Kalina Oktarani bersyukur punya suami seperti Vicky Prasetyo, ini alasannya. Terhitung sebagai pengantin baru, rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina memang kerap diterpaisu tidak sedap. Belakangan di antaranya keduanya juga sempat diisukan ada kehadiran dari pihak ketiga. Namun, dibalik itu semua, Kalina mengungkapkan rasa syukurnya karena bersuamikan Vicky Prasetyo. Hal ini ia ungkapkan pada kanal Youtube Usi Andika Official. Alhamdulillah, punya suami yang gampang banget diurusnya. Sangat gak ribet dan gampang banget makannya. Makan kampung, makan gini-gini aja, ungkapnya, Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Menurut Kalina, Vicky adalah tipe laki-laki yang tidak pilih-pilih soal makanan. Semua jenis makanan pun pasti dilahap. Di sisi lain, Kalina sendiri mengaku meski punya asisten rumah tangga di rumah, ia kerap turun tangan langsung saat menyiapkan makanan untuk Vicky. Saat menyiapkan masakan, Kalina juga yang membeli bahan-bahan masakan. Ia mengatakan jika kadangkala membeli bahan masakan ke pasar atau sering pada tukang sayur yang lewat di depan rumah mereka. Tapi kalau beli yang banyak, baru pergi ke pasar, katanya lagi. Namun saat ini karena Vicky sedang menjalani program diet, Kalina menyajikan makanan yang aman untuk program penurunan berat badannya. Misalnya seperti mengganti beras putih dengan beras merah. Kemudian mengonsumsi roti gandum. Kalina pun menyebutkan jika untuk kebutuhan masakan di rumah, setidaknya ia merogoh kocek hingga lebih 20 juta per bulannya. Terima kasih telah menonton!